Assalamualaikum kembali lagi di channel dapur teh dian kali ini aku akan bikin bolu pisang ekonomis untuk jualan ini tuh resep yang dulu aku pake pas jualan temen-temen jangan lupa subscribe dan tap loncengnya supaya gak ketinggalan video aku selanjutnya nah bahan-bahannya ada 250 gram tepung terigu 200 gram gula pasir 1,5 sendok teh baking powder 1 sendok teh baking soda 1 bungkus susu bubuk 27 gram 2 butir telur 200 gram pisang aku ambon 115 ml susu cair dan 115 ml minyak lanjut ke proses pembuatan ya aku blender pisangnya temen-temen nah aku olesi juga loyang dengan margarin tabur tepung yang rata ya biar ngeluarinnya gampang lanjut kita satukan telur gula pasir kemudian kita mixer ya temen-temen di mixer langsung pake kecepatan tinggi ya sampai mengembang nah terus aja di mixer jadi sebenernya resep ini tuh bisa kalo tanpa mixer jadi temen-temen kalo gak punya mixer dikocok pake wix aja ya manual tapi aku lebih suka pake mixer gini karena menurut aku yang gak pake mixer sama yang di mixer lebih enak yang di mixer jadi hasil akhirnya tuh si bolunya itu kalo di mixer gini lebih lembut nah sedangkan kalo gak di mixer itu lebih apa ya lembut sih cuman gak selembut yang di mixer nah sampai putih kayak gini tapi gak sampai kental-kental banget ya karena disini kan gak pake SP jadi gak akan sampai kental kayak pake SP nih sampai berubah putih warnanya nah lanjut kita sekarang masukkan kita turunkan dulu mixernya ya kecepatan rendah atau bisa dimatikan dulu kemudian kita masukkan minyak sebagian dulu jangan langsung semua nah seperti ini mixer sebentar sampai rata kemudian kita masukkan lagi susu cair jangan langsung semua seperti tadi sebagian dulu masukin lagi nah dilanjut sekarang kita masukin pisang yang udah aku blender aku lebih suka pisangnya di blender sih ya temen-temen kalo mau dihalusin aja gak apa-apa pake garpu gitu dilumatin kalo dihalusin aku biasanya pake blender aja dari dulu juga nah kita mixer lagi lanjut terakhir kita masukin tepung ini tepung terigu sama susu bubuk udah aku satuin ya tepung terigunya aku pake merek segitiga biru boleh pake merek apa aja ya temen-temen yang penting protein sedang atau protein rendah kita mixer deh sampai rata ya nah masukin terigu juga jangan langsung semua bertahap mixer pake kecepatan rendah aja kecepatan nomor satu udah cukup mixer sampai rata ya temen-temen nah hasil akhir adonannya seperti ini kita matikan mixer disini aku bantu aduk balik menggunakan spatula nah supaya bener-bener rata ya tuh tekstur adonannya agak kental tapi gak kental-kental banget lanjut sekarang kita tuang deh ke loyang aku pake loyang ukuran 22 cm ya tuh pokoknya olesin loyangnya yang rata aja sama tabur tepungnya itu insyaallah gampang banget dikeluarinnya tuang ke loyang ini ini memang kayaknya sedikit ya jadinya itu si loyangnya itu cuman keisi setengah memang resep ini tuh tapi kalau udah dipanggang itu dia ngembang banget sampai loyangnya tuh penuh oke toppingnya bebas kita hentakan dulu ya temen-temen supaya udara yang terperangkap di dalam itu keluar tuh kemudian kita taburi keju parut atau bebas ya sesuai selera biasanya aku toppingnya keju parut kemudian choco chip sama irisan pisang kasih choco chip juga kasih juga irisan pisang tuh seperti ini ya temen-temen biar nanti hasil kuenya kuenya itu cantik dan jangan lupa open udah dipanasin sebelumnya ya temen-temen jadi pas kita masukin kue ke dalam open itu opennya udah panas pokoknya udah panas ya aku biasanya panasin dari awal pakai suhu rendah pakai suhu rendah suhu 160 derajat nah pas kuenya masuk aku naikin suhu open jadi 190 atau 180 derajat tuh siap di oven kita masukkan ke open yang udah panas aku pakai open kirin ya temen-temen ini tuh udah lama banget opennya udah 5 tahun lebih makanya udah seperti ini tuh ini udah ini udah mateng tinggal atasnya aja jadi aku pakainya api bawah dulu sampai mateng api atas terakhir aja pas kuenya udah mateng baru aku nyalain api atas supaya permukaan atasnya kekuningan dan kejunya kering angkat deh tuh cantik banget ya ini menggoda banget ini tuh andalan aku banget kalau jualan ini tuh paling laku dulu pas aku jualan bulu pisangnya setiap hari hampir bikin setiap hari tuh ini tuh lembut banget kita keluarin dari loyang ya nah keluarin deh dari loyang kalau kita ngoles loyangnya rata insya Allah ngeluarinnya gampang tuh tuh aduh aduh mulus banget kan ini tuh kita balik lagi ke piring bolu pisang lembut tuh montok lembut udah pasti enak jangan lupa dicoba di rumah ya semoga bermanfaat bisa dijadiin resep jualan ya teman-teman nah kalau susu cair nggak ada yang putih bisa diganti pakai yang coklat tuh lebih enak lagi pakai pisang yang udah hitam-hitam yang udah matang banget itu bikin nambah wangi bikin nambah enak teman-teman kita potong ya biar kelihatan tekstur dalamnya tuh lembut banget kita potong tuh ini tuh ekonomis lembut enak banget nah resep ini bisa dikukus juga ya jadi yang nggak punya open dicobain dikukus soalnya ini tuh resep serba guna teman-teman makasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe semoga bermanfaat selamat selamat menonton